selamat menikmati nah oke kemarin soal masalah ketika saya bikin VT tentang kali persampah barakuda banyak sekali orangnya terus pak ustad rekomendasi untuk pengereman itu apa nah ini saya akan rekomendasi pengereman yang harganya itu murah dan kalau secara asas fungsional itu udah bener yuk disini nah untuk master rem kalian bisa pakai RCB RCB nya pilih yang S2 aja karena S2 sama S1 itu cuma beda di bungkus dan di ininya aja ini bisa ditekuk kalau yang S2 gak bisa ini harganya di bawah 1 juta ini murah kemudian kalau selang rem oke selang rem bisa pakai TDR ya TDR ini murah ini harganya cuma sekitar 100 ribuan ini secara fungsional bagus dan apa ya worthy saya pakai ini dibuat balap sudah sangat-sangat cukup nah kemudian kalau misalnya ada yang nanya kaliper yang rekomen apa saya sangat merekomendasi kaliper orinya CBR 250 baik yang R maupun yang RR kenapa? karena dari ukuran piston dan lebarnya kampas rem dia itu sudah sangat pas untuk pengreman harganya pun ya gak terlalu mahal lah kalau misalkan kalian nyari yang RR susah bisa pakai yang CBU itu banyak dijual karena warnanya hitam jadi gak terlalu laku tapi secara fungsional dia sangat bagus for you information kaliper ini sama juga dipakai di CBX 750 dan juga CB400 nah kalau master rem belakang misalkan kalian sudah pakai underbone kenapa saya ganti RCB walaupun master rem standarnya masih cukup adalah karena kalau RCB dia lebih panjang jadi buat kalian yang pakai underbone itu nanti bagian pijakannya itu tidak terlalu turun kalau pakai master ori dia akan sangat turun seperti ini itu biaya seperti itu nah selang rem juga masih sama pakai DDR ini saya pakai yang 40 cm ya karena untuk depan belakang sebenarnya hanya butuh 40 cm udah gitu aja nah jadi gitu ya ini rekomendasi harganya murah secara fungsional dia oke stay yang red fast